Mungkin harus punya pengaman e-commerce juga Terus yang kedua juga menjalankan phishing side detection Jadi itu menurut saya pribadi ya Pengetahuan saya jadi seperti itu Ya itu sebenarnya sangat penting sekali sih Karena gak jarang kalau kita aja saat ini Sudah berupaya beli paket dari provider tertentu Nomornya juga udah dapet yang sesuai kita inginkan Nomornya udah bertahun-tahun kita punya Tetap aja SMS phishingnya masuk Tiba-tiba ada informasi Anda selamat memenangkan hadiah dari nomor gak dikenal Klik link ini untuk claim Klik link ini untuk mendengarkan pesan dari nomor A, nomor B, nomor C Jadi memang menurut saya Masukan dari buluk penting sekali bahwa Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan digital ini Perlu ada security anti phishingnya itu bu ya Karena nanti kan ada share end-to-end nya itu yang dibutuhkan Dan juga kita sebagai pengguna digital juga harus ini Harus cerdas ya Jangan mudah tertipu atau klik gitu aja Itu mungkin Jadi jangan mudah terpengaruh Tiba-tiba kita kan ini sudah aman lah istilahnya ya Tapi yang namanya paling Namanya orang ingin penipu itu Banyak jalan menuju Roma Jadi itu harus dari diri kita sendiri Jangan mudah percaya dan jangan mudah nge-click Dan memberikan informasi pribadi yang spesifik Nah itu dia tuh Masukan dari buluk bagus sekali teman-teman Sekarang bayangkan posisikan diri Anda Sebagai orang yang khususnya di pandemi ini ya Kelaparan, butuh uang Lalu Anda punya kemampuan untuk menipu Dan Anda tahu orang Indonesia itu mudah memberikan data pribadinya Iya kan? Jadinya pastinya Anda jadi incaran utama Dan dia akan berusaha keras untuk mendapatkan apa yang Anda miliki Baik itu data pribadi Baik itu uang Anda yang bisa dicuri dengan berbagai macam teknik digital Dan sebagainya Terima kasih telah menonton